selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Anna Kurnia Putri wah 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 hari ini kita mau ke bazar ramadhan namun sebelum kita belanja di bazar ramadhan kita jalan-jalan dulu guys kita start dari desa pangkalan depan masjid Al-Huda Kampung Genting ya guys menuju ke arah batu ampar jadi hari ini saya mau muter-muter lagi keliling serasan lagi karena saya tidak mau membuang kesempatan seperti yang sudah-sudah karena saya rencananya memang bulan puasa ini mau mengupdate lagi tentang serasan apa-apa aja yang sudah dibangun di pulau serasan tapi kenyataannya sudah musibah besar di pulau serasan jadi di daerah Molon itu belum sempat saya videokan sekarang sudah tidak ada lagi nah sebelah kanan ini kosong rumahnya karena suaminya sudah meninggal jadi istrinya pun tidak ada lagi disini guys mungkin beliau tidak mau tinggal lagi disitu atau mungkin beliau pindah dari serasan kita masih di kawasan kampung genting ya guys tepatnya di kampung genting bagian hulu di sebelah kiri ada rumah teman saya yaitu Kak Vera dan sebelah kanan yang bagian atas ini juga sangat rawan guys karena setiap kali hujan itu mengeluarkan tanah kuning dan disini juga sudah ditetapkan sebagai zona merah nah di jalan ini biasanya ada pohon besar disini terus sekarang sudah ditebang karena mau pasang tiang listrik dan di atas sana itu longsur yang pertama kemarin tapi tidak memakan korban jiwa dan untuk rumah-rumah yang ada di atas ini semua orangnya sudah mengungsi guys di bagian bawah di sekolah TK jadi tidak boleh lagi tinggal disini karena rawan longsur nah kita bisa lihat di bawah sini ada tanah kuning tanah ini bekas longsur yang dari atas gunung kemarin nah untuk saat ini tahun 2023 ini bulan Maret serasan masih dalam perbaikan tiang listrik guys jadi sering mati lampu karena tiang listrik semuanya diganti baru dan sekarang bagian VLN nya sedang mengecat tiang listriknya dan juga mengecur bagian bawah tiang listrik supaya kuat ini videonya original sekali ya guys ya karena saya tidak ada cut bagian-bagian tertentu benar-benar saya keliling tanpa dipotong-potong ya karena menurut saya sayang sekali bagian-bagian tertentu takutnya ketinggalan nah di kawasan sini kita sudah memasuki kawasan serasan timur ya guys perbatasan yang tanah kuning tadi jadi sekarang kita berada di daerah batu ampar biasanya di simpang tiang listrik ini banyak yang jualan bazar ramadhan tapi untuk ramadhan kali ini tidak ada guys nah di depan warung almarhum Pak Amir Alhamdulillah ada yang jualan bazar ramadhan sebelah kiri tezuli biasanya jualan tapi ada juga yang jualan disini untuk kue-nguenya di samping kiri nah kita turun bukit ya guys sebenarnya saya sudah cukup lama tidak lewat di jalan ini karena saya sudah pindah tugas ke serasan jadi tidak pernah lagi lewat jalan ini guys sudah ada perubahan-perubahan tertentu diantaranya penebangan pohon-pohon untuk tiang listrik jadi agak sedikit terang di bagian tertentu nah sebentar lagi kita muter ya guys saya tidak sampai ke air ringau hanya sampai sebatas Alpin Mart dan kami kembali lagi tetapi lewat jalan yang berbeda saya melewati jalan pelantar batu ampar ya guys biar kita bisa melihat merumah saudara-saudara yang ada disini nah kalau sebelah kanan sana itu ke arah air ringau dan kalau sebelah kiri kita bisa melewati jalan ke pelantar batu ampar nah dulu saya pernah bikin video lurus aja ya guys sekarang saya mau belok ke arah pelantar kita melihat-lihat rumah orang-orang yang ada di pelantar batu ampar ini selamat menikmati di pelantar 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 nah untuk serasan timur daerah yang paling padat juga memang ada di sini guys di banter batu Ampar padat sekali rumah-rumah masyarakat di sini nah kalau kalian masih ingat video saya sebelumnya ini jalan saya menuju ke jembatan pelangi ya guys ya Tanjung kecuk desa Arungayang nah disana pelabuhan batu Ampar ujung nah itu dia jembatan pelangi ya guys jadi jembatan pelangi itu terletak di daerah batu Ampar ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini kita sudah memasuki daerah arung ayam ya guys kampung air arung ayam jadi desa arung ayam terdiri dari beberapa kampung ada kampung arung ayam ada juga kampung batu Ampar kebanyakan masyarakat disini rumahnya di tepi laut tapi Alhamdulillah untuk desa arung ayam ini kebanyakan sudah pakai WC komunal guys bantuan dari program seribu jamban TNI kalau tak salah Alhamdulillah ya guys nah ini untuk kantor desanya disini kantor desa arung ayam nah kita menaiki tanjakan memang diserasan ini tidak lepas dari tanjakan ya guys ya jadi daerahnya memang perbukitan ada yang sedang ada yang tinggi yang dinamakan gunung jadi kebanyakan disini ini memang bangunan-bangunannya di atas gunung itu seperti kantor jama juga di atas gunung jadi memang sebelum ini longsor di pulau serasan memang jarang terjadi menurut keterangan masyarakat disini sekitar tahun 1982 ya guys ya terakhir longsor tapi itu di bagian kelimpah jadi untuk yang lainnya itu tidak pernah longsor jadi tahun 2023 lagi longsor nah untuk keliling serasan kali ini cuma sampai disini jadi kita pulang tinggah di bazar depan rumah saya yaitu bazar ramadhan bang adi dan bang deris untuk tempat bang adi kita mau membeli kue-mue yang ada disini nah begini suasananya guys nah inilah kue-kue yang dijual disini guys biasanya lebih banyak lagi tapi untuk tahun ini sudah agak tidak berkurang yang jualannya disini guys ini ada air tahu dan es kelapa untuk harga kue saat ini masih berharga seribuan ya guys kami membeli beberapa kue yang ada disini dan tak lupa juga saya mewawancarai sedikit bang adi tentang jualannya di tahun 2023 ini maka lama jualan nih bang? lah lah lama lah dari tahun 2013 tahun sebelumnya kan belum ada longsor nih dengan tahun sekarang ada perbedaan pelanggan kita bangunnya? bahwa pelanggan memang dia agak kurang lah daripada yang tahun ini jauh emangnya jauh? jauh banyak ke yang tak laku? ada laku tak cuma yang tukang apa ni pembuat dah agak kurang penjuangnya yang kurang mungkin karena mereka banyak yang pindah juga emang ya ah gitu ya yang dari genting dia kan tak ada yang buat kata bang adi tahun ini pelanggan masih ada walaupun tidak terlalu banyak seperti tahun sebelumnya dan untuk penjualnya malah berkurang karena memang penjual-penjual yang biasanya ngantar disini tidak ada lagi guys ada yang sudah meninggal dan ada juga yang pindah dari tempat ini kelapa muda kelapa muda kelapa muda kelapa muda kelapa muda kelapa muda setiap tahunnya beliau menjual es kelapa muda kadang-kadang ada jual jus juga cuma tahun ini cuma ada kelapa muda sangat banyak kelapa disini jadi kalau untuk pulau serasan di bulan puasa kalau mau cari kelapa muda stoknya masih banyak disini ya guys bang deri serutin jualan setiap tahun pedagi sedikit jauh nah kami membeli kelapa muda Bang Dris kelapa muda di sini cukup murah satu butir kelapa dihargai 10.000 rupiah itu pun kelapanya sudah dikupas sekali loh guys jadi balik rumah tinggal tambah sirup dan susu aja jadi es kopior yang pastinya takjil puasa yang satu ini tidak boleh ketinggalan guys berapa lama banget jualan ya Bang dari awal puasa bukan puasa sebelumnya udah pernah jualan oh dari sebelumnya tiga tahun yang lalu mulai jualan ya jadi perbedaan antara sebelum longsor dengan sudah longsor serasan ini yang mana pelanggan Bang pelanggal kalau pelanggan tidak ketulang Alhamdulillah biasa seperti biasa biasa-biasa jahat belum jelas karena dah tahu kan disini ada jualan untuk usaha kelapa mudanya Bang Deris Alhamdulillah tidak ada penurunan guys kata Bang Deris pelanggannya tetap seperti biasa lebih biasa karena mungkin mereka sudah tahu disini Bang Deris jualan sudah lebih dari tiga tahun Begitulah ya guys ya suasana bazar Ramadan di Pulau Serasan kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton